Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih atas supportnya terhadap keberlangsungan acara anti oblak ini. Oke, sambil menunggu saya bisa untuk share screen. Oke, jadi malam hari ini kita akan coba untuk membawakan kelanjutan acara yang kemarin. Jadi part 2 dari pembahasan mengenai cedera pada lutut. Kelihatannya kita mau memberikan respek kepada para dokter yang sudah berjuang untuk COVID-19 ini ya, Pak Dokter. Oke, silahkan. Sebagai rekan-rekan Pak Dokter juga ada di sana gitu ya. Sobat anti oblak, kita mau menghanikan cipta buat para dokter dan tenaga medis yang gugur di medan pertempuran dalam memerangi COVID. Oke, kita menghentikan cipta. Sebelumnya, Pak Dokter Sandra, saya mau menyampaikan sedikit di sini. Memang di saat ini semakin banyak teman-teman dari medis yang mengalami dampak dari COVID-19. Dan banyak yang sakit oleh hal seperti ini. Dan yang kebetulan teman sejawat yang mendahuli kami, yang nomor 100 kemarin adalah teman sejawat saya. Satu angkatan dengan saya, yaitu Dr. Edwit Marpaung. Ijinkan saya mau mengucapkan beratut berbira-bira sukawa kepada keluarga yang ditinggalkan. Semoga arwah beliau diterima di sisinya. Mari kita menghentikan cipta, dimulai. Selesai. Oke, silakan Pak Dokter kelihatannya sudah bisa dimulai. Sudah co-host. Oke. Oke, selamat malam. Sobat anti-soblak yang hadir pada malam hari ini. Jadi malam hari ini kita akan membahas mengenai part 2 dari problem cedera pada lutut. Yang lebih fokus kembali saya akan angkat mengenai cedera yang paling banyak yang terjadi. dan banyak ditanyakan dan merupakan satu cedera yang dapat dikatakan menjadi momok bagi para pelaku orahaga dan atlet, terutama profesional atlet, yaitu cedera pada ligamen dan meniscus. Sebelum kita bahas lebih dalam mengenai cedera pada, apa itu cedera ligamen dan cedera meniscus, alangkah baiknya saya memulai dengan memperkenalkan bagaimana anatomi dari lutut tersebut. Atau kita bilang dari sisi medis adalah sendi lutut atau knee-join. Jadi knee-join atau sendi lutut merupakan sendi terbesar dalam tubuh kita, namun secara struktur merupakan sendi yang sangat lemah. Kenapa kita bilang sangat lemah dan tidak stabil? Sebab di sini sendi lutut terdiri dari, dibentuk oleh tiga tulang, yaitu tulang tempurung atau tulang parela, kemudian tulang femur atau tulang paha bagian atas dan tulang kering. Di sini kita lihat bahwa tulang paha atau tulang femur itu berbentuk atau terletak di atas tulang kering atau tulang tibia yang bentuknya lebih kecil dibanding tulang femur. Dan kalau kita lihat dari posisi samping seperti ini, maka bagian bawah dari tulang femur itu bentuknya sedikit setengah lingkaran, bentuk sampai setengah lingkaran, dia posisi duduknya di permukaan datar dari tulang tibia. Jadi kontak areanya dan mudah sekali mengalami slip, tidak stabil. Di sini sendi lutut terdiri dari dua sendi, yaitu kita bilang tibia femoral atau hubungan antara tulang tibia, tulang kering dengan tulang femur, dan sendi yang kedua adalah sendi hubungan antara tulang tempurung dengan tulang paha. bagian depannya. Untuk mempertahankan rembukan sendi yang tidak stabil, maka untuk menjaga stabilitas daripada sendi lutut ini, maka terdapat dua, terdapat struktur-struktur lain yang memperkuat kedudukan atau stabilitas dari lutut ini. Nah, karena dibagi menjadi dua. Stabilitas utama dari lutut yang memegang peranan yang sangat besar, yaitu kurang lebih secara jurnal dikatakan 80% stabilitas dari lutut itu dipegang oleh di dalam sendi, terdiri dari ligamen dan bantelan sendi. Ligamen dibagi menjadi dua, di dalam sendi yaitu bagian depan yang kita bilang anterior cruciate ligamen, di bagian belakang, ini kita lihat dari bagian depan, ini posisi depan, ini anterior cruciate ligamen, dan bagian belakang yang kita bilang posterior cruciate ligamen, atau dari sini, penampang ini adalah bagian belakang, dan terdapat bantelan sendi yang kita sebut juga sebagai meniskus. Jadi kalau kita lihat di sini, meniskus ini sisi lateral, ini sisi medial, atau sisi dalam dan sisi luar, di mana bantelan sendi ini mempunyai bentuk yang berbeda. Pada sisi luar bentuknya lebih bulat dan lebih kecil dibanding bagian dalam. Kemudian di sisi luar daripada sendi, itu terdapat supporting lagi yaitu dua ligamen. Pada bagian dalam, ini kita bilang medial, kolateral ligamen, atau ligamen yang terdapat di bagian dalam, dan di bagian luar, sisi luar, itu terdapat lateral kolateral ligamen. Di mana masing-masing ligamen ini mempunyai peranan dan fungsi yang berbeda-beda. Oke, berikutnya, untuk stabilitas kedua, itu adalah semua struktur yang ada atau yang melewati daripada sendi lutut. Di mana secara jurnal literatur dikatakan bahwa struktur-struktur ini hanya memainkan peranan sekitar 20-30 persen dari keseluruhan stabilitas daripada lutut. Di sisi depan, itu terdapat tri dari otot-otot. Di sisi depan, tri dari otot quadricep muscle dan tendon, atau lebih sering disebut sebagai ekstensor mekanisme daripada lutut, yang terdiri dari otot-otot yang di sini, sisi luar, fastus lateralis, lektus semoris, dan fastus medialis. Di mana ketiga otot ini kemudian akan berubah menjadi tendon quadricep dan menempel di bagian atas daripada tulang tempurung atau patela. Berikutnya, yang melanjutkan diri menjadi tendon patela dan menempel di bagian depan daripada tulang tibia seperti yang saya sampaikan pada materi sebelumnya mengenai otot quadricepulter. Kemudian pada sisi belakang, itu terdapat hamstring muscle atau tendon yang dibagi menjadi dua. Pada sisi luar, terdiri dari otot-otot gracilis, semiti, semitininosus, dan semimimbranosus. Sedangkan sisi dalam terdiri dari bicep femoris muscle. Kemudian, sisi dalam ini mamat. Sisi dalam terdiri dari semimimbranosus, gracilis, dan semitininosus. Sedangkan sisi luar adalah bicep femoris muscle dan iliotibial band. Kemudian, pada bagian bawah, ini terdapat otot-otot gastrocnemius. Otot-otot yang merupakan kelanjutan yang ke bawah akan menempel dengan solius membentuk asila tendon. Selanjutnya, otot-otot ini, tridiri dari dua gastrocnemius, yang sisi luar dan sisi dalam. Kita masuk ke dalam cedera lutut. Kalau kita bicara masalah cedera lutut, maka kita harus bicara mekanisme daripada injury, atau mekanisme of injury, yaitu sangat tergantung dari tipe aktivitas yang dilakukan, dan tipe trauma, apakah kontak langsung atau tidak langsung. Di mana dari kedua tipe ini, atau mekanisme of injury ini, kita akan bisa melihat cedera, atau bisa memprediksi cedera apa yang terjadi pada lutut daripada penderita. Seperti, kalau umpamanya terjadi di benturan, langsung pada sisi luar, seperti pada gambar, maka akan terjadi gerakan falgus stress. Pada gerakan falgus stress ini akan menyebabkan tarikan atau stress pada ligamen sisi dalam atau MCL. Sedangkan kalau benturan langsung dari sisi dalam, lutut atau farus stress akan mengenai cedera LCL. Dan biasanya ini pada ketelakan aluritas, benturan langsung pada sisi depan lutut, atau kita kenal dengan dashboard injury, akan menyebabkan timbulnya gaya yang akan mendorong tulang kering, tibia itu ke belakang, sehingga menyebabkan cedera daripada PCL atau posterior cruciate ligamen. Untuk gerakan-gerakan hiper ekstensi atau terlalu lurus, atau tiba-tiba berhenti dan berputar pada gerakan-gerakan yang butuhkan pivot motion, maka ini sering terjadi cedera berupa cedera ACL dan meniscus. Oke, pada kesempatan malam hari ini, saya akan membahas topik mengenai cedera ACL dan meniscus, di mana cedera ini merupakan cedera yang paling sering terjadi. Walaupun cedera-cedera yang lain juga ada, PCL, dan jarang sekali MCL dan LCA. Tapi paling sering di sini ACL. Mungkin sobat-sobat anti oblak sudah sering mendengar kata-kata ACL, ACL injuri. Apa sih barangnya itu ACL? Jadi di kesempatan malam hari ini, saya akan mencoba membagi ilmu, men-share ilmu, semoga ilmu yang, apa yang saya bagi ini bisa menambah ilmu buat sobat-sobat anti oblak, sehingga ketika mendengar kata ACL atau cedera ACL, dan demikian juga cedera meniscus, tahu, oh yang seperti ini. Jadi penanganan berikutnya, apa yang harus saya lakukan terhadap cedera-cedera seperti ini? Jadi kita bahas malam hari ini. Jadi saya mulai dengan ACL, atau anterior kusat ligamen. Apa sih ACL itu? ACL merupakan salah satu ligamen yang merupakan stabilitas utama untuk seni lutut, untuk gerakan tertentu, dan ligamen ini merupakan ligamen yang paling sering mengalami cedera. Secara anatomi, atau kita harus tahu bahwa bentuknya anatomi, jadi kalau kita lihat di sini, inilah bentuk daripada lutut kita, ini ligamen ACL, di mana bagian bawah daripada otot paha kita itu tidak bentuknya datar, tapi dia membentuk suatu lengkungan seperti ini, pada bisa lihat ini, yang kita bilang kondyle, kondyle femur, atau istilah medisnya kondyle femur, tonjolan pada bagian bawah tulang paha. Ini adalah sisi luar, atau lateral kondyle, sini ada bagian dalam. Jadi kalau kita melihat, ACL, dia itu berbentuk seperti ini, seperti ini, di mana kita bilang origo dan insersi, origo itu tempat mulanya dan insersi itu tempat melekatnya. Jadi, origo insersi dia bentuk datar dari sisi depan, dia itu ada dari sisi depan daripada tulang kering, kemudian berjalan ke belakang, itu menempel pada sisi dalam dari kondyle lateral. Sisi dalam dari kondyle lateral. Jadi, dan di sini, ini ACL, mungkin para sobat antioblok juga pernah dengar namanya, ACL adalah dua bandel, dua bandel, atau yang kita bilang dua lipatan. Nah, di sini kita, saya jelaskan sedikit, ini ada lipatannya namanya arti AM dan PL. AM itu anteromedial, jadi lipatan ini berdasarkan dari bentuk atau arah daripada serat-serat ACL. Jadi kalau AM bandel, maka serat ini akan berjalan dari sisi depan, depan menuju ke arah medial atau sisi tengah daripada lateral kondyle femur. Dan PL bandel, dan AM bandel ini bentuknya panjang, ligamnya lebih panjang dibanding posterolateral bandel. Jadi kalau kita lihat seperti ini, tambahan samping kita lihat AM bandel dan PL bandel. Perbedaan bentuk dan panjang daripada lipatan ini ternyata juga berpengaruh terhadap posisi daripada lutut. Jadi ketegangan daripada lipatan ini. Kalau kita lihat di sini, lipatan AM bandel itu akan menegang pada posisi lutut menekuk 90 derajat. Di mana fungsi daripada, peranan daripada AM bandel ini adalah 85% menahan pergerakan tulang kering terhadap tulang paha. Jadi untuk menggeser menahan gerakan tulang kering itu ke depan. Sehingga lutut masih bisa ada pergerakan, tapi dalam bentuk beberapa famili saja tidak operasi. Ketika ada gerakan lebih, maka akan ditahan oleh tegangan daripada AM bandel. Sedangkan lipatan PL bandel yang lebih pendek, itu akan menegang pada posisi lurus. Posisi lurus, dia fungsinya di sini adalah memegang peranan lebih ke arah rotasi atau keputaran daripada tulang tibia terhadap femur. Di mana kalau kita perhatikan, kalau kita meluruskan kaki kita, maka ketika mendekati posisi lurus, posisi kaki kita agak sedikit berputar keluar. Nah ini namanya screw home mechanism. Jadi salah satu peranan daripada PL bandel itu adalah membuat screw home mechanism sehingga lutut itu semacam terkunci di situ. Sehingga beban akan dari tulang menuju tulang. Mekanisme cedera daripada ACL. Jadi sebagian besar daripada cedera daripada ligamen antirecursiat ini itu sebagian besar akibat non-contact injury atau kita bilang pivot sick injury. Di mana terjadi pada seseorang yang mencoba untuk memperlambat atau menyesuaikan posisi pada saat perubahan gerakan sejauh tiba-tiba atau salah posisi saat mendara. Oke, kita akan saya ada sedikit foto eh video. Kita bisa lihat di sini videonya. Ini pertandingan siap bola. Ini salah satu penyelitian kita. Keeper nasional pada pertandingan Myanmar. Oke, kita perhatikan yang keepernya. Oke. Dari sini kita lihat semua masih dalam batas lancar. Keeper menendang dengan konsisi oke, bola lewat. Tapi kita lihat di sini tiba-tiba keeper tidak bisa melakukan mengalami cedera. Oke, kita lihat di sini mekanismenya. Oke. Terjadi perputaran. perputaran pada waktu menendang terjadi perputaran. Oke. Oke. Jadi kalau kita lihat di sini maka ketidik gerakan pada waktu menendang dan waktu mendarat maka terjadi perputaran daripada sendi lutut. Nah ini kalau gaya yang ditimbulkan melebihi kemampuan daripada ligamen menahan gaya tersebut maka terjadi cedera. Dikatakan di sini juga mengatakan bahwa perempuan ternyata 6 kali lebih tinggi dibanding laki-laki risiko untuk terjadinya antirefusiat ligamen. Kenapa hal yang terjadi? Satu penyebabnya adalah karena bentuk anatomi daripada tubuh wanita itu berbeda terutama lutut itu berbeda dengan laki-laki. Yang pertama kualitas ligamen. Wanita mempunyai ligamen lebih lentur atau lexiti dibanding laki-laki. Kemudian yang kedua bentuk panggul daripada wanita itu ternyata lebih lebar dibanding laki-laki yang berimbas terhadap posisi lutut wanita akan lebih kita bilang bentuknya X dibanding laki-laki. Atau kita bilang kalau dari sisi medis Q-angle yaitu sudut yang diambil perpotongan sudut yang diambil dari tengah daripada paha atau tengah dari tulang paha dengan tengah yang bersinggungan dengan garis yang diambil dari tulang kering maka itu lebih tinggi dibanding laki-laki. Yang berikutnya adalah dudukan atau rumah dudukan atau knots daripada ACL pada wanita itu lebih sempit dibanding pada laki-laki. Jadi risiko ini semua menyebabkan terjadinya gesekan daripada ligamen ACL. Kalau bagaimana tanda klinis daripada cedera daripada ligamen atau ligamen ini? Biasanya mereka akan pertama akan merasa nyeri kemudian akan merasa akan timbul suara pada waktu ligamen itu putus yaitu kita kenal dengan popping sound yaitu biasanya mereka akan teringat terus-menerus selanjutnya lutut akan terasa goyang atau terasa lepas cedera ini akan menyebabkan timbulnya perdarahan di dalam lutut akibat ligamen yang robek atau putus sehingga pembuluh darah di dalam ligamen itu akan mengalami robekan sehingga timbul perdarahan dentanya dengan darah pemekakan nah ini juga akan melakukan gangguan berjalan dan keterbatasan daripada gerakan lutut oke ini biasanya kita akan melakukan pemiksaan dua pemiksaan yang akan kita lakukan dengan cara melakukan pergerakan tes pada lutut yang kita lirai dari dua lahman dan anterior drawer disini adalah gerakan lahman pada gerakan lahman ini mungkin teman-teman nanti akan bisa melakukan sendiri atau disini kalau ada dari sisi medis perawat dan sebagainya kita bisa lihat disini bahwa posisi melakukan gerakan lahman dengan sudut lutut kurang lebih 20-30 derajat dengan kalau pada lutut kiri maka tangan kanan menahan daripada paha bagian bawah dan tangan kiri memegang bagian atas daripada tulang kering kemudian kita akan melakukan gerakan shaking atau menggoyang menggerakan menstabilkan tangan-tangan tetap stabil tangan kiri kita yang gerakan sehingga akan lihat seperti ini jadi kalau kita lihat disini itu goyangan daripada pergerakan daripada tulang kering terhadap tulang paha itu melebihi gerakan normal yang kita bilang anterior transaksi gerakan kedua yang bisa kita lakukan tes kedua yaitu anterior drawer ini dengan cara melakukan nekuk lutut 90 derajat dengan kedua tangan memegang tulang kering dengan ibu jari menahan daripada bagian depan tulang tibia tulang kering dengan bagian jari-jari lain memegang bagian belakang kemudian kita lakukan tarikan ke depan seperti ini gambar ini kita akan lihat disini ada pergerakan dari tulang kering ke depan dari dua tes ini yang lebih spesifik adalah telah mantes sebab pada anterior drawer biasanya karena pasien sudah trauma terhadap cedera yang terjadi dan rasa sakit yang dialami maka ketika melakukan anterior drawer maka akan ada tahanan daripada otot-otot terhamsing bagian bawah sini sehingga kita akan mendapatkan suatu hasil yang negatif biasanya dokter-dokter akan melakukan pemisahan lebih lanjut yaitu pemisahan MRI kalau kita melihat disini MRI ini adalah ini kebalik ya maaf-maaf ya ini ada ACL ini PCL disini bentuk yang normalnya seperti ini PCL bentuk normal seperti ini tapi kalau cedera maka tanda-tandanya bahwa ligamen ACL-nya ini tidak sampai ke bagian atas sedangkan PCL-nya pun tanda kedua adalah PCL-nya menurutnya melengkung jadi ini kemungkinan adalah ACL ditambah dengan pemisahan klinis yang kita dapati oke berikutnya saya akan bahas sedikit mengenai meniscus kalau meniscus disini kita lihat bahwa meniscus adalah jaringan lunak yang terletak di antara permukaan tulang bagian bawah daripada tulang femur dan bagian atas dari tulang tibia jadi kalau kita lihat disini dia merupakan jaringan dia bukan tulang rawan dia merupakan jaringan lunak itu yang kita sebut fibrocartilit mirip seperti tulang rawan tapi bukan tulang dia itu fibrocartilit terdiri dari dua bagian yaitu medial dan sisi lateral oke fungsi utama apa sih fungsi utama daripada miniscus ini seperti saya sampaikan tadi di awal bahwa tulang paha bagian bawah itu bentuknya setengah lingkaran sedangkan tulang kering bentuknya datar jadi kalau tanpa ada miniscus maka ini titik tumpu daripada beban yang diterima oleh sendi itu hanya pada daerah yang mengalami tekanan tapi dengan adanya dengan adanya bantalan sendi atau miniscus seperti ini maka dia akan meningkatkan lengkungan daripada tulang surface daripada sendi sehingga tulang paha bagian bawah pun tekanannya akan terbagi secara rata jadi fungsinya pertama adalah membantu stabilitas daripada sendi lutut memperluas kontak area sehingga beban dari atas dan dari bawah akan terbagi secara merata dan beban ini akan diserap energinya kemudian akan dibagi merata di seluruh area daripada permukaan sendi dengan kondisi seperti ini maka akan melindungi sendi lutut dari proses yang kita bilang istilahnya degeneratif wear and tear akibat hanya mengenai pada satu bagian secara biomekanik kita lihat disini fungsi daripada meniscus adalah 50% leherkan akan melewati meniscus pada saat utut dalam posisi lurus dan beban akan meningkat pada posisi neguk 90 derajat kerusakan kita lihat disini kerusakan pada meniscus maka akan meningkatkan beban antara permukaan senit tulang femur dan tibia jadi kenapa seperti itu kalau kita lihat disini bahwa kalau ada meniscus yang normal maka dia akan terbagi tapi ketika sudah tidak ada meniscus maka beban itu hanya pada berdaerah sini sehingga daerah sini akan berisiko mendapatkan beban yang berlebihan sehingga tulang rawan pada daerah yang mendapatkan beban berlebihan pun akan cepat rusak jadi contohnya seperti ini kalau kita lihat pada gambar disini pada video di sebelah kanan ini adalah tulang rawan yang normal dan ini adalah tulang rawan yang rusak kalau kita lihat disini akibat kerusakan dari tulang rawan ini akan timbul proses peradangan proses peradangan seperti gambar yang saya akan tunjukkan di video ini oke kita lihat disini ini adalah peradangan yang terjadi apakah ini ini adalah jaringan sinofium jaringan lapisan pada bagian dalam bagian dalam daripada lutut yaitu lapisan sinofium yang fungsi daripada lapisan ini adalah memproduksi cairan sendi apabila tadi kerusakan pada tulang rawan ini akan peradangan maka tadi penebalan daripada sinofium ini maka tadi overproduksi daripada cairan sendi sehingga ini akan kita lihat pembentakan pada lutut yang merupakan tanda-tanda awal daripada di osteoartritis atau istilah awalnya pengapuran dari secara awal seperti ini bagaimana mekanisme dari cairan pada lutut biasanya akibat terjadi gerakan memutar secara tiba-tiba dari lutut ada beban gerakan memutar sehingga menyebabkan cairan daripada meniscus kalau kita lihat disini saya akan setelah videonya kita perhatikan disini kalau kita lihat dari proposi orang ini kita lihat ini pemain nomor 32 kita akan lihat bagaimana posisi kaki mengalami cedera nakap bola kemudian berjalan berubah gerakan akan menjadi cedera pada lutut seperti ini jadi penelisinya seperti ini bagian yang robek apabila meniscus mengalami robekan maka bagian yang robek kita tetap dibiarkan digunakan lutut tersebut dengan memberikan beban dan gerakan memutar dengan fleksi dan ekstensi fleksi menekup dan ekstensi menuruskan lutut maka akan memperparah kondisi daripada cedera memperkarah robekan daripada meniscus yang nantinya akan menentukan dimana ini akan memberikan jenis bentuk robekan pada meniscus kita lihat kita lihat di sini bentuk bentukannya atau ada beberapa tipe jadi longitudinal radial ada vertical flip ada horizontal dan lain sebagainya dan apabila terus digunakan maka ini bisa lepas bantelan sendi ini bisa lepas klinisnya biasanya pasien akan masih nyeri pada lutut dengan atau tanpa lutut terasa tidak stabil karena biasanya jarang sekali cedera pada ACL atau cedera pada meniscus itu berdiri sendiri biasanya merupakan combine sebab dari mekanisme injuri maka sangat berisiko untuk terjadi cedera kedua jaringan sini kemudian pasien juga kadang-kadang merasa bengkak kemudian keluhan lainnya terasa ada yang mengganjal karena ada bagian yang lepas seperti itu sampai ada bagian lutut terasa satu kunci tidak bisa untuk full lurus atau full nekuk jadi ini ditandai dengan parah perparahnya daripada meniscus yang mengatami cedera oke kalau kita lihat sini maka biasanya kita akan lakukan pemisahan MRI ini bentuk meniscus yang normal bentuk segitiga seperti ini ini tanda-tanda ada garis putih di dalam meniscus garis putih pada gambar MRI ini mengatakan ada cairan cairan pada jaringan yang solid itu menandakan bahwa jaringan tersebut mengalami suatu robekan bagaimana mengatasi kedua masalah ini cedera pada ligamen dan meniscus memang selama saya menjalani profesi sebagai dokter sport surgeon ini merupakan satu cedera yang paling sering atau paling ditakuti oleh para atlet atau jadi momok sebab ketika mengalami masalah seperti ini maka sebagian besar akan karirnya tamat sebab secara klinis secara klinis dari luar atlet atau pengakuan olahraga yang mengalami cedera seperti ini akan dalam kondisi yang baik-baik saja tidak ada kelainan bentuk tidak ada deformitas apapun namun pasien akan merasakan tidak stabil daripada lutut nah ini akan mempengaruhi bagaimana performance-nya daripada warna pemain dengan perkembangan ilmu yang ada maka saat ini di Indonesia sudah mampu untuk mengatasi masalah ini dan dapat dikatakan sudah tidak ada lagi pemain atau atlet yang retired oleh karena masalah ini jadi mengurangi risiko-risiko untuk retired jadi kita memperkenalkan namanya the buttonhole procedure jadi prosedur dimana yang kita menggunakan tools-nya kami yaitu alatnya nama atroscopy atroscopy itu terdiri dari dua kata atro dan skopian atro itu adalah sendi skopian itu melihat jadi dengan alat ini kita melihat masuk dan melihat ke dalam sendi jadi goal atau target daripada seorang atroscopic surgeon di dalam melakukan tindakan seperti ini adalah bagaimana untuk menterapi mengatasi permasalahan yang ada di dalam suatu sendi dengan minimal invasive patient atau dengan luka yang sangat kecil sekali keuntungan daripada alat tindakan dengan menggunakan teknik atroscopy ini adalah yang pertama keuntungan pertama adalah keuntungan diagnostik sebab dengan alat yang kita gunakan ini kamera yang kita masukkan ke dalam sendi maka kita bisa melihat secara real dengan pembesaran tertentu seluruh sudut seluruh celah yang ada di dalam sendi baik itu di atas di bawah di bagian kiri kanan depan dan belakang kita bisa melakukan melihat secara langsung sehingga kita bisa melakukan diagnostik walaupun secara pemeriksaan klinis dan pemeriksaan penunjang MRI kita sudah bisa mendiagnosis suatu problem yang ada dalam lutut namun terkadang dengan alat ini kita bisa melihat suatu problem-problem yang lebih kemudian sehingga kita bisa identifikasi permasalahan-permasalahan yang ada dan yang kedua keuntungan daripada alat ini bahwa problem-problem yang ada itu langsung kita bisa lakukan tindakan pada saat itu juga oke untuk cedera daripada ACL atau ligamen maka tindakan yang pertama kita lakukan adalah tindakan pemilihan daripada gerak ada beberapa opsi pemilihan gerak atau jaringan sperpat pengganti ligamen di dalam tubuh kita itu pertama kita bisa mengambil dengan istilahnya bone patella tendon bone jadi kita mengambil tulang pada terlihat disini tulang pada bagian tulang tempurung kemudian sebagian daripada tendon patella dan tulang pada bagian depan tulang kering yang seperti gambar ini kita ambil nah ini merupakan goal standar pengambilan draft pada awal-awalnya namun saat ini sudah mulai dikurangi atau tidak banyak yang menggunakan sebab dengan teknik seperti ini walaupun dia memberikan suatu keuntungan bahwa penyambungan tulang dengan tulang itu lebih cepat dari penyambungan jaringan lunak terhadap tulang namun beberapa itu untuk memberikan keluhan beberapa pasien memberikan sebagian besar pasien melakukan keluhan dari bagian depan terutama di tempat pengambilan pengambilan daripada tulang ini sehingga berkembang pengambilan draft saat ini dengan menggunakan soft tissue graph pilihan pertama kita menggunakan adalah hamstring tendon kita ambil dengan menggunakan luka yang kecil seperti ini kita ambil otot-otot hamstring yang terdiri dari 2 gracilis dan semitendinosus kita ambil atau kita juga bisa mengambil otot-otot quadricep paha bagian depan ataupun otot-otot yang sekarang banyak digunakan diambil adalah perineus longus tengong kepada darah pergelangan kaki kenapa ini diambil sekian banyak dan pilihan seperti ini karena ternyata ada beberapa pasien yang sangat kompetitif sekali mengalami cedera ligamen acr ini bisa lebih daripada 1 kali nah ligamen sudah diambil seperti ini akan kita lakukan kita bentuk seperti ini dan kita gantung pada alat yang digunakan preparation-nya akan seperti ini kita gantung biasanya kami akan lakukan gantungan ini ada implant yang kita pasang kemudian implant ini di bagian belakang akan menggantung graph-nya ini graph kemudian terpasang dan bagian bawah kita akan kunci dengan namanya bioabsorbable screw atau screw yang bisa diserap pada tubuh nah untuk cedera meniscus biasanya ada dua pilihan yang bisa kita ambil tergantung daripada jenis robekan yang ada yaitu bisa kita lakukan dengan repair meniscus atau kita perbaiki atau kita bilang juga yang lain adalah partial meniseptomy atau kita buang meniscusnya akibat tidak bisa diperbaiki lagi namun dengan perkembangan yang ada dan kita melihat riset-riset bahwa pentingnya sangat pentingnya meniscus ini peranan dari meniscus ini maka diusahakan semaksimal mungkin untuk kita repair jadi tindakan repairnya seperti ini kita lihat robekannya kita jahit atau klinisnya seperti ini ini ada beberapa contoh video jadi kalau kita lihat disini ini ini kalau robekan meniscus yang dibiarkan atau tipe dari robekannya ini adalah tipe bucket handle jadi pasien akan mengalami gangguan daripada gerakan lutut dia akan mengalami semacam terkunci oke kita lihat disini secara klinis dia tidak bisa melakukan full lurus maupun nekuk nekuk hanya bisa seperti itu tidak bisa ditekuk full lagi hal ini disebabkan oleh karena ternyata terjadi robekan pada bantalan bantalan sendinya robekan pada bantalan sendinya dimana robekan ini terlipat dan masuk lari ke depan sehingga dia menghalangi gerakan daripada kondyl femur seperti ini jadi ini menyebabkan kita bilang locking knee jadi tidak bisa pull lurus atau nekuk pull nah untuk kondisi-kondisi seperti ini maka kita akan mencoba untuk membalikan kepada posisinya untuk kasus yang baru kejadiannya ini akan lebih gampang buat kita untuk kembalikan sebab dia masih fleksibel untuk kembali ke posisinya tapi untuk kalau ini dibiarkan terlalu lama maka akan jadi teman-teman jaringan fibrotik menyebabkan bantalan sendi ini menjadi lipatan robekan pada meniskus ini akan jadi kaku sehingga susah untuk kita kembalikan ke posisinya yang berakibat kita akan mengorbankan atau kita lakukan pembuangan daripada bantalan sendi yang robek atau kita bilang parsial meniseptomi pada gambar ini saya coba untuk kembalikan ke posisinya dan kita bisa kembalikan ke posisinya lagi nah setelah kembali ke posisinya otomatis kita harus kami harus mempertahankan pada posisinya maka kita lakukan namanya meniscus repair atau penjahitan pada meniscus secara minimal invasivation jadi kalau kita lihat di sini oke seperti ini kita lihat oke dengan alat yang kita gunakan ini banyak ini lihat nih kalau cedera alat yang kita gunakan itu kelihatannya besar tapi ini kecil sekali alatnya tapi dengan kamera dan celah dan celah sendinya ini kelihatannya besar padahal ini kecil sekali celah sendinya namun dengan kamera kita bisa lakukan suatu suatu pembesaran nah ini kita lakukan gerakan penjahitan teknik penjahitan dengan mineral invasif saya percepat sedikit di sini oke jadi seperti itu oke kita dorong lagi pada ini yang bisa kita lakukan kita dorong kita masukkan kita jahit bantalan sendinya kepada posisi yang yang terlih lepas ke posisi awalnya kembali oke kemudian seperti itu jahitannya tinggal benang yang kita tarik kami akan tarik oke dia akan stabil pada pada posisinya selanjutnya dengan alat bantu kami akan melakukan pemotongan kita perkuat kembali setelah kita perkuat kemudian kami akan potong oke seperti ini kita akan lanjutkan ke semua tempatnya lagi sampai benar-benar bantalan sendi itu stabil dan tidak bergerak atau tidak lepas kembali sehingga hasil akhirnya pas ke operasi biasanya kita akan mendapatkan hasil seperti ini oke untuk full oke saya bandingkan oke kita lihat di sini full kita bisa dapat lebih full dari yang awal full ekstensinya lebih daripada yang awal kemudian nekuknya pun kita dapat lebih banyak dibanding yang awal oke seperti ini oke dan oke untuk ligamen ACL yang pilih tadi dengan tindakan atoskopi ini maka kita bisa melihat bahwa ligamen yang putus dengan pas ke operasi adalah kita bisa lihat kondisinya lebih lebih stabil jadi dengan teknik yang ada sekarang maka operasi bisa kita lakukan mungkin teman sobat anti oblak kalau mendengar namanya operasi pasti sudah kebayang bagaimana lutut itu akan di black dibuka kemudian diperbaiki tapi dengan kecanggihan teknologi di bidang medis saat ini maka tindakan operasi itu hanya bisa dilakukan dengan luka yang sedemikian jadi ada dua tiga titik di bagian depan dengan satu bagian yang besar untuk pengambilan grafnya so kesimpulan pada penjabaran saya malam hari ini bahwa seperti dikatakan bahwa lutut merupakan sendi yang terbesar dalam tubuh namun perlu diingat bahwa secara struktur sangat lemah sehingga diperlukan suatu stabilitas utama dan stabilitas kedua dimana masing-masing stabilitas ini terutama stabilitas utama ligamen dalam lutut dan bantalan sendi dalam lutut mempunyai peranan dan fungsi yang berbeda-beda ketika ada kerusakan akibat cedera pada lutut terjadi biasanya akibat cedera kombinasi cedera lebih besar dibanding cedera yang tunggal dan apabila cedera seperti ini dan dibiarkan terlalu lama maka akan menyebabkan struktur bagian lain akan mencoba untuk meng-cover mencoba mengambil alih peranan daripada ligamen yang mengalami cedera walaupun itu bukan peranannya dia yang berakibat cedera ini akan struktur yang mengambil alih ini akan mengalami cedera lebih lanjut juga dengan ada kemajuan teknologi di bidang medis dan semakin banyaknya dokter maupun fisioterapi yang mendidikasikan diri untuk mendalami bidang penanganan cedera olahraga maka semua masalah saat ini bisa dapat teratasi jadi sesuai dengan slogan daripada anti oblak bahwa dulunya ketika mengalami cedera banyak yang akhirnya patah semangat patah prestasi tidak bisa berprestasi kembali sekarang ketika mengalami cedera dulu mengalami cedera sekarang bisa lebih berprestasi kembali jadi apa dikatakan bahwa penyembuhan hanya masalah waktu tapi kadang-kadang dalam proses penyembuhan itu terdapat opportunity-opportunity dimana kita bisa pasien-pasien dan sobat anti oblak yang mengalami cedera disini juga berkumpul beberapa sobat-sobat anti oblak yang sudah pernah mengalami cedera ketika menjalani semua fase ini pun akhirnya mengerti bagaimana peranan fisiologi daripada tubuh kita peranan dari lutut kita sehingga kita akan memberikan mengajarkan banyak-banyak bagaimana mencegah dari cedera sehingga mereka bisa berkembali untuk berprestasi kembali jadi dari saya mungkin demikian semoga apa yang saya sampaikan pada malam ini ada manfaatnya buat sobat-sobat anti oblak dan kalaupun ada pertanyaan-pertanyaan silahkan disampaikan untuk waktu saya kembalikan ke moderator terima kasih dokter Febri ini keren banget ya kaya Ruin ya benar-benar terus sekali ya pembahasannya itu kayak seolah-olah terbuka gitu ya wah ini ternyata kayak gini makanya kadang kalau misalnya orang tua jaman dulu dengkul dengkul dipelihara nah ini nih kayak begini nih gitu ya kalau enggak dirawat waduh ngaco deh gitu ya masa depan juga ya berarti buat hati betul itu apalagi tadi ngeliat yang di itu ya di oblak-oblak gitu ya aduh agak linu juga ngeliat penting-penting saya bagikan kepada sobat-sobat anti oblak mungkin sobat-sobat anti oblak melihat ini kok ngeri apa-sama tapi ini penting karena apa yang mengalami yang merasakan ini biasanya adalah pasien mereka yang mengalami cenderanya orang-orang sekitar teman-teman yang atlet yang lain teman satu tim atau teman-teman yang lain coach atau manager atau sebagainya kadang-kadang karena secara fisik lutut itu tidak ada perubahan apa-apa tidak ada kelainan apa-apa apalagi setelah lakukan fisioterapi biasanya pasien-pasien dengan mengalami cenderanya AC ini masih bisa berjalan masih bisa berlari selamanya tapi mereka akan tersiksa oleh karena rasa tidak stabil jadi memang saya mohon maaf saya saja tunjukkan semua gambaran-gambaran seperti ini untuk membuka pandangan daripada salah obat anti-oblak bahwa beginilah yang terjadi di dalam lutut mereka-mereka yang mengalami cenderanya pada gigamen seru sekali ini masih di mute kok sampai di mute sampai di mute oke nah kak Erwin sambil ini mungkin ya gue ya sambil pertanyaan ini kan masuk sedang dirancik oleh teman-teman di belakang layar nah ini kita kedatangan bintang tamu ya kok ya iya bintang tamu bintang tamunya udah senyum-senyum aja tuh kak Erwin oke silahkan dengan nama Dewi Putri Sungging ya tersenyum terus panggilannya apa kakak Dewi ya kakak Dewi atau kakak Putri atau halo coach bisa panggil saya Sungging Sungging ya jadi pokok ingat kalau Sungging itu senyum gitu ya seperti itu nah dia seorang pemain basket ya pemain basket saya kira pemain bekel ternyata enggak ya pemain basket loh ini loh gitu ya Dewi Putri Sungging jangan kembali jangan kembali kak Erwin Dewi Putri Sungging Sari ya jangan kembali dia seorang atlet atlet ya FIBA 3X3 ya 3X3 World Championship berarti mewakili Indonesia ya betul ya timnas basket 3X3 oke ada ASEAN School Games di Filipin cukup prestasinya cukup banyak ya luar biasa sekali ya nah ternyata kak Sungging ini adalah sobat anti oblak juga nih kak Erwin nah mungkin kak Sungging bisa cerita sedikit nih bagaimana mengalami jadi dulu katanya kak Sungging mengalami cedera ya atau biar lebih jelasnya kita dengerin suara dari kak Sungging aja gitu ya langsung aja oke silahkan kak Sungging untuk waktu dan tempatnya oke terima kasih atas kesempatannya buat anti oblak sudah memberi saya kesempatan buat bicara di sini nah kalau misalnya tadi ditanya gitu gimana saya ceritanya cedera nah sebenarnya saya itu cedera yang pertama itu udah di 2018 nah itu pertama kali cedera karena ya accident sama persis kayak yang tadi dokter Febri jelaskan ciri-cirinya adalah ketika saya lagi pivot lalu ditabrak sama defendernya dari belakang ya intinya lagi pivot terus yaudah bunyi pop gitu juga ada semua salah persis nah terus akhirnya singkat cerita cedera dan harus operasi ACL Meniscus waktu itu di Filipin 2018 nah tapi karena satu dan lain hal jadi intinya saya overtrain akhirnya harus kena lagi sakit lagi ternyata cedera lagi nah waktu itu terus ketemu juga sama dokter Febri nah jadi yang yang ngurus saya di operasi kedua ini dokter Febri ada di kemarin November gitu Coach itu ACL dan Miniscus juga sama diagnosanya sama ya diagnosanya November kemarin ya iya betul baru November berarti sekarang sudah sekarang sudah September ya jadi November ini ternyata Kak Sungging nih penggemarganin rosis November ini tembungannya di mana tembungannya apa silahkan Kak Sungging ya terus sekarang pas ini ya berarti ya Kak Sungging kalau sekarang ini masih di tahap fase pemulihan sih dan ya jujur saya bersyukur banget bisa ada di satu komunitas ini di anti oblak kenapa? karena ya saya merasa benar-benar diperhatikan gitu jadi bukan cuma sekedar oh yaudah sudah selesai dioperasi sama Dr. Febri yaudah bye gitu tapi ya di komunitas ini saya benar-benar diperhatikan gitu gimana perkembangannya gimana sampai tahap mana terus yang terakhirnya juga kan karena harus pandemi ya ter saya kemarin sempat pulang juga ke Semarang jadi intinya sempat terganggu juga proses telapinya tapi ya baik lagi karena ada di komunitas ini yang benar-benar solid gitu Kak eh Coach jadi benar-benar apa ya istilahnya memperhatikan lah itu sih Coach bersyukurnya ada di komunitas ini terima kasih Anti Oblak keren banget gitu ya Dr. Febri nggak di ucapkan terima kasih Kak Sungging oh terima kasih terima kasih dokter ya jadi begitulah perjalanan dari seorang atlet basket ya seperti yang di kasih video tadi sama Dr. Febri ternyata Kak Sungging ini mengalami hal yang sama gitu ya itu sampai bunyi ya Kak Sungging ya pop gitu ya ya ini saya harus harus mengurangi makan pop nih nih karena bunyi popnya itu mempengaruhi itu gitu ya seperti makan mulu nih koalung ya makan mulu ya oke terima kasih Kak Sungging setelah ini berarti Kak Sungging akan ikut apa nih kejuaraan pon atau apa setelah pulih ya selanjutnya ini lagi persiapan untuk pon 2020 satu yang harusnya 2020 ya tapi ya karena pandemi ini jadi Kemenpora menunda nah itu persiapan kesana jadi doakan saja Sobat Oblak pasti bisa kembali lagi sih saya yakin terima kasih Sama-sama sama-sama ya Coach jadi sebenarnya kalau dapat saya katakan disini bahwa keberhasilan daripada tindakan tindakan terhadap cedera pada ligamen dicedera pada lutut atau cedera olahraga itu sebenarnya tidak mutlak dari tindakan operasi saja paling penting adalah pasca operasinya pasca operasi seperti ini cedera ligamen atau meniscus maka pasca operasi daripada cedera maka kita membutuhkan satu kerjasama yang solid tim yang solid tim yang solid itu bukan hanya dokter saja tapi juga tim dari fisioterapi Dr. Rehab atau tim dokter lainnya Dr. Rehab Dr. Kerutan olahraga maupun fisioterapi dan juga dari pasiennya sendiri manajer coach bahwa di dalam proses pemulihan ini maka diperlukan proses program rehabilitasi yang membutuhkan makan waktu yang cukup panjang biasanya ini yang tidak sabar kalau tidak menjalani program fisioterapi sesuai dengan protokol-protokol yang ada maka dapat dikatakan bahwa keberhasilan atau suksesnya daripada tindakan ini itu akan berkurang atau menurun dan risiko untuk terjadinya injuri atau cedera kembali pun akan meningkat jadi bahwa bukan operasi yang totalis 100% bisa membuat ini berhasil tapi ada kombinasi-kombinasi yang lain jadi itu yang dipentingkan makanya oleh karena itu memang dengan untuk pasien-pasien yang saya yang terapi dengan saya mungkin sebelum menjalani proses operasi yang paling pertama saya akan tanyakan bahwa punya waktu berapa lama ready atau tidak paska operasi ini menjalankan program-program sekian lama jadi jangan untuk kita menyamakan persepsi antara saya dengan pasien kemudian dengan pendamping pasien jadi biar tidak ada persepsi bahwa operasi adalah kunci segalanya untuk keberhasilan ini oke operasi untuk mengembalikan ligamen yang putus atau bantaran sendi yang robek tapi bagaimana untuk bisa berprestasi kembali tergantung target ini kalau target yang berprestasi ya harus menjalankan program reakuitasi yang sesuai dengan protokolnya jadi seperti itu dan dua topik dengan pembahasan cedera pada lutut dengan part 1 part 2 dan apa yang saya sampaikan saat ini plus sharing moment yang dibagikan oleh Sungging mengenai cedera yang dialaminya mungkin bisa jadi masukan buat sobat-sobat anti oblak bahwa cedera saat ini bukan menjadi suatu momok yang menakutkan lagi di dalam melakukan atau di dalam melakukan satu kegiatan olahraga atau di dalam berprestasi untuk lebih maksimal lagi jadi perkembangan daripada dunia kedokteran dan penanganan cedera olahraga saat ini sudah sangat maju sekali dan dengan kehadiran perkembangan yang ada dan segala teknik operasi dan kemajuan daripada kecanggihan alat-alat di dunia kedokteran maka semua problem-problem dapat diatasi dan keberhasilan daripada keberhasilan daripada penanganan cedera olahraga ini itu merupakan suatu keberhasilan tim seperti olahraga itu sendiri bahwa olahraga itu adalah suatu tim walaupun yang main cuma satu misalkan bulu tangki single tapi di belakang itu ada tim-timnya untuk menyususkan demikian juga dalam penanganan cedera olahraga itu membutuhkan suatu tim yang solid tim yang kuat untuk keberhasilan minyakkan operasi terima kasih oke terima kasih dokter buat closing statementnya jadi Indonesia sudah punya alat-alatnya semua ya dok jadi sekarang cedera tidak perlu keluar negeri lagi ya dok ya sudah kita mampu karena zaman dulu kayaknya kalau cedera katanya operasinya masih di luar negeri tapi sekarang sudah ada di dalam negeri ya dok betul betul sekali karena itu jadi ketika saya menjalani pendidikan di luar negeri selama jam sebagian besar malah saya lihat pasien-pasien kita dari Indonesia dari Indonesia jadi pertanyaan dari guru saya what's wrong with your country jadi suatu suatu apa namanya suatu PR sih sebenarnya yang diberikan oleh guru saya bahwa sekembalinya kamu dari pendidikan di sini maka tolong you handle your athlete I will handle my athlete so we will compete berkompetisi ketika atlet kita berkompetisi jadi itu satu satu closing statement dari guru saya ketika saya selesai pendidikan di Filipian biasa ya dok berarti dokter salah satu pejuang juga nih ya karena atlet-atlet kita berjuang untuk bangsa kita dan dokter yang backupnya semoga memberikan solusi amin terima kasih dokter selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati